Sama-sama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan penjatuhan untuk tanda tangan perjanjian kerja P3K 2023 Dengan demikian berarti sudah terdapat 3 Pemda yang sudah menyerahkan SK P3K Nah dan juga banyak sekali teman-teman yang Pemdanya disini nanti akan segera untuk penyerahan SK ya Berikut ini kita juga akan menyajikan selain informasi tanda tangan perjanjian kerja P3K lulusan 2023 Yaitu seperti apa sih ciri-ciri daerah yang akan segera penyerahan SK P3K silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya informasi kabar gembira pertama disini kita dapatkan dari teman-teman yang berada di kabupaten Muaro Jambi ya Bahwasannya di Muaro Jambi ini besok pagi yaitu besok siang ya itu hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Ini akan melaksanakan yaitu penandatanganan perjanjian kerja P3K tahun 2023 Nah seperti yang kita kutip untuk isi dari pesannya yaitu Assalamualaikum Bapak Ibu izin menyampaikan Jadwal penandatanganan perjanjian kerja P3K tahun 2023 Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Nah pukulnya yaitu pukul 13.00 sampai dengan selesai Tempatnya di gedung diklat BKD Nah teman-teman yang ada di Muaro Jambi dan tentunya bagi teman-teman di seluruh Indonesia Nantinya juga akan mendapatkan undangan untuk yaitu tanda tangan ya perjanjian kerja Dan disini untuk tanda tangan perjanjian kerja ini dari tahun ke tahun ini adalah sama Dikarenakan disini nanti terjadi yaitu penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan P3K Maka disini yang dibawa apa? Yang dibawa yaitu membawa materai 3 buah ya Membawa materai 3 buah jadi teman-teman nanti membawa ini Kemudian disini juga ada informasi terkait tentang parkir kendaraan ini berada di belakang BKD Nah semoga saja untuk daerah teman-teman yang lain ini juga akan segera ya Untuk menerima yaitu undangan Untuk yaitu perjanjian kerja yaitu penandatanganan perjanjian kerja Dan sebelumnya disini sudah terlebih dahulu surat edaran yang kita terima ya Yaitu informasi dari teman-teman yang berada pada kabupaten CAPIS Yang mana tertanggal 21 Februari 2024 ini juga menyampaikan undangan untuk pelantikan Serta pengambilan sumpah ya Serta penyerahan SK pengangatan P3K Ini adalah formasi tahun 2023 Kalau misalkan di Muarujampi Inilah tanggal 26 besok Hari Senin kalau misalkan yang berada di CAPIS Ini nanti akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 29 Februari 2024 Nah teman-teman yang saat ini berarti sudah menerima SKP 3K Ini sudah ada tiga ya berarti Yang pertama dulu yang pertama kali itu adalah Deli Serdang Kemudian disini nanti besok itu adalah perjanjian kerja Penandatanganan semoga saja apakah nanti Disini sekaligus untuk penyerahan SK Sambalnya dengan data lain ataukah baru sekedar penandatangan perjanjian kerja Yaitu di Muarujampi Kemudian juga nanti tanggal 29 Februari Itu di Kabupaten Ciamis teman-teman Nah disini Nah kemudian untuk daerah kita Ini nanti kapan untuk penyerahan SKP 3K nya Kalau misalkan disini kita melihat Yaitu pada situs resmi BKN Yang beralamatkan di SID update NIP 3K Ini terbaru masih update tanggal 19 Februari 2024 Semoga saja dikarenakan disini gak ada lagi Ini dikarenakan terbentur hari Sabtu dan Minggu ya hari libur Nah besok pagi sekitar tanggal 26 Nanti kita pantau akan segera sudah di update kembali teman-teman Kemudian disini untuk P3K Guru Ini juga update tanggal 19 Februari Kemudian untuk P3K teknis narkes juga sama teman-teman Dan kalau misalkan kita tadi melihat Yaitu yang berada di Muarujampi Itu sudah penandatanganan perjanjian kerja Ini kita lihat yaitu pada Yaitu nomor 99 ya Nah disini adalah pemerintah Kabupaten Muarujampi Ini jumlahnya ada 303 333 Yang lulus ini adalah 333 Kemudian isi DRH juga sama Kemudian usul masuk ini juga sama Kemudian disini yang BTS Ini adalah untuk update tanggal 19 Februari 2024 ya Nah update tanggal 19 Februari Ini adalah usul masuk baru usul masuk Kemudian BTS masih satu Kemudian yang disini sudah SK Yaitu yang sudah NIP ini belum ada Nah sepertinya ini belum di update Itu dikarenakan terbentur hari Sabtu dan juga hari Minggu ya Nah semoga nanti besok Tentunya kalau misalkan sudah perjanjian kerja Ini sudah SK ya Sudah NIP semuanya Jadi sudah dikembalikan ke instansi Untuk dilakukan yaitu proses pembuatan perjanjian kerja Dan juga pencetakan SK teman-teman Nah teman-teman bisa cek nanti mulai besok ya Yaitu setelah hari Minggu ini Nanti akan di update kembali Kemudian disini kalau misalkan kita melihat Di jalan-jalan di Makassar ya Nah disini di BKN Makassar Disini juga sudah di update Ini lah untuk yang disini terakhir tanggal 22 Februari kemarin Yang mana disini kita bisa cek Yaitu malah diberikan prosentase ya Jadi prosentase antara usul masuk dengan yang sudah di ACC Atau sudah diberikan penetapan NIP 3K Nah disini ada tombol-tombol yaitu kolom baru Yaitu di terakhir yaitu progres Untuk progresnya itu disini yang 100% Ini di Kapten Lewu Nah ini adalah yang sudah 97% Ini adalah di Lewu Timur Kemudian 94% ini dipangkep Kemudian disini kita bisa cek untuk di daerah-daerah lain Tentunya kalau misalkan disini Untuk penetapan nomor NIP 3K Ini sudah seluruhnya 100% Untuk progresnya Tentunya disini nanti antara kolom usulan yang masuk Dengan kolom di ACC Ini nanti sudah sama Maka disini nanti akan sudah 100% ya Untuk progresnya Nah kalian bisa cek disini Yaitu usulan masuk 159 Yang ACC ini 159 Kemudian progresnya ini sudah 100% Dipare-pare ya Nah kalau misalkan sudah 100% Maka teman-teman disini akan segera nih Untuk terbit SK P3K nya Dan juga penyerahan SK P3K Selain teman-teman disini bisa mengecek Yaitu pada SID update NIP 3K yang ini tadi Disini nanti teman-teman cek secara berkala Untuk update tanggal terbarunya Kalian juga bisa berkunjung ke media sosial Dari masing-masing BKN ya Karek BKN Untuk presentasenya ini kira-kira sudah berapa Yang ketiga ini untuk melakukan pemantauan Kalian juga bisa yaitu berkunjung ke mula BKN ya Nah disini ada mula BKN Kemudian kalian bisa cek pada disini Yaitu mula BKN Kemudian disini teman-teman bisa klik di bagian sini Yaitu mula BKN cek disini Atau kah bisa cek di cek layanan ya Dan untuk menu pada bagian cek layanan Teman-teman disini tinggal memasukkan saja Yaitu untuk layanannya ini apa Nah sekarang ini malah tinggal satu ya Ini untuk maaf monitoring layanan ASN saat ini Sedang mengalami kendala Namun disini kalian bisa cek disini Untuk penetapan nomor NIP 3K Ini masih ada Nah kemudian disini penetapan NIP 3K Kemudian tahun periode Ini maksudnya tahun berapa Tahun 2022-2023 Ini kalian klik disini Kemudian setelah itu kalian Tinggal memasukkan Nomor peserta Kemudian memasukkan kode pengaman Yang ada disini Masukkan Kemudian kalian submit Setelah itu tinggal dibuka di emailnya Nanti akan mendapatkan notifikasi Sejauh mana Untuk progres penetapan nomor NIP 3K kita Dantungnya nanti akan sama ya Dengan instansi kita Nah semikian Semoga daerah kita ini segera penyerahan SK P3K ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati